Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi guys aduh pagi ini udah lumayan sibuk ya tanam-tanam, kawin silang siram-siram jadi jangan lupa semuanya diawali dengan bismillah guys dan diakhiri dengan alhamdulillah gitu ya niatnya ikhlas lillahi ta'ala boleh mengerjakan segala satunya sender zikir jadi berkah dan juga tanaman yang kita pegang yang kita mendengarkan zikir kita juga ikut berzikir oke guys now i still have another palenopsis this is called as palenopsis tetraspis forma imperatrix purple oke jadi ini adalah salah satu varian tetraspis alias speciosa ini kita lihat dulu bunganya seperti ini this is if you look take a look at it from the front side from side i mean jadi kalau dari depan liatnya seperti ini kalau dari belakang barulah kelihatan imperatrix nya alias garis-garisnya ini dia guys this is the imperatrix ada juga parian imperatrix lainnya yang garis-garisnya ada di sebelah depan dan belakang jadi tidak cuma di belakang ya kalau ini kan bagian depannya tidak terlalu kentara garis-garisnya ya hanya seperti apa nih ini saya zoom dulu biar kelihatan ini guys jadi kelihatan relatif lebih polos aja pinknya atau purplenya sedangkan bagian belakangnya baru kelihatan garisnya ya dan wanginya luar biasa it has a very nice scent very amazing ya i love it a lot seneng banget ini menghirup aroma wanginya guys dan dia juga merupakan angkrek spesies yang memiliki habit atau kebiasaan memiliki tangkai bunga yang banyak you can see that it has multi floral multi spikes ini ada berapa tangkainya 1 2 3 4 ada 4 guys yang saya yang kelihatan ya mungkin ada nyelip-nyelip lagi ada banyak dan juga dia memiliki kuntum bunga yang banyak juga ya and perhaps it can also give you branches of spike jadi ini mungkin juga bisa memiliki cabang-cabang bunga jadi di satu tangkai dia ternyata gak cuma satu lurus aja melainkan ada cabang-cabang yang gak sudah mau timbul atau tumbuh ya oke ini sudah di kawin silang sama suami nanti saya lihat kawin apa kawin sama apa ya daunnya merupakan tipe yang panjang lonjong gitu gak oval ataupun agak bulat jadi dia kali ini tipenya agak panjang aja bisa dilihat perbandingan sama tangan saya and i just mounting it on this wood actually this is pine pine bark ini adalah lempengan kulit pinus dan medianya ditambahkan dengan moss atau sphagnum moss chili moss cara mengikatnya boleh pakai kawat ataupun benang ataupun tali senar yang elastis silahkan ya mau pakai tali ratia juga boleh yang penting dia kebantu ngikat dulu nanti lama-lama kalau udah jadi akarnya udah nempel benangnya ataupun talinya boleh dilepas boleh juga dibiarin aja bisa dilihat ya kalau ditempel di kayu seperti ini akarnya udah cepet menempel dan cepet beradaptasi dengan kayunya maupun dengan lingkungan sekitarnya guys oke ini terbukti kalau palenopsis tetraspis ataupun speciosa ini memiliki banyak banget varian ada imperatrix purple ada imperatrix siapa lagi ya pink mungkin saya lupa guys karena rata-rata udah dikawin silang jadi udah agak lama gak melihat bunganya ya pasti ini cantik banget i like it seneng banget ya dengan aduh ya Allah nyamuk udah nyamuk dikening guys nanti sisa bunganya akan dikawin silang lagi atau diambil polenya untuk dikawin silang dengan anggrek lainnya oke thank you for watching nanti saya lihat lihat sikon apakah bisa membuat video lainnya video berikutnya kalau gak mungkin lain kali ya sekali lagi semoga teman-teman memiliki weekend yang menyenangkan semua keluarga have a nice weekend with your beloved family guys bye bye bye